Setelah itu saksi Perdis Ambo Esa SIKMH kembali memanggil saksi Hendra Kurniawan SIK, Beni Ali, Terdakwa Agus Turpatria Adipunama SIK, dan Harun menyampaikan bahwa ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang dua kalau harga dan mertabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Novoriansa Yosua Utabarat. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan pertanyaan pimpinan cuma satu yakni kamu nembak gak mbo? Dan saksi Perdis Ambo Esa SIKMH menjawab, siap tidak jenderal kalau saya nembak kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar kalau saya nembak bisa pecah itu kepalanya dalam kurung jebol karena senjata pegangan saya kaliber 45.